Okay, hello guys, bertemu kembali bersama dengan saya, Antiloya di Ogopi Channel. Okay guys, hari ini sesuai dengan kurang nampak saya punya tajuk video, jadi kita akan bahas tentang itu. Okay, tapi sebelum itu guys, kita tengok dulu ini intro. Jadi apa yang saya mau bahas tentang channel yang mati ini guys, hari ini, saya mau kasih tahu kamu bahwa saya punya channel ini memang sudah lama saya bangun sebenarnya, tapi disebabkan saya tidak konsisten untuk mengupload video di dalam channel saya, maka channel ini pun dikira mati. Kenapa saya cakap dia dikira mati? Karena ketika saya mengupload video yang baru selepas beberapa bulan, video itu akan mendapat tontonan yang kurang daripada 10 penonton. Jadi, saya mengambil keputusan untuk membangun kembali channel ini setelah beberapa bulan yang lalu. Jadi, sesuai dengan tajuk yang saya buat pada video kali ini, saya mau terangkan macam mana satu channel itu yang sudah mati akan hidup pembalik. Senang saja tuh guys, korang konsisten balik, buat balik video, cuma itulah agak susah sikit untuk kita pancing balik penonton-penonton di luar sana untuk tengok kita punya video. Apapun, kita mesti membuat sesuatu konten yang ramai orang suka tentang kita punya konten. Yang paling penting adalah sangat-sangat bermanfaat kepada semua orang, kepada semua konten-konten kreator yang pemula, pemula seperti saya lah. Tidak banyak lagi subscribers ya, tapi apapun, jangan berputus asa. Oke, berkenaan dengan saya punya tajuk video saya hari ini, dia bilang macam mana saya punya cara menghidupkan channel yang telah lama mati. Oke, sebelum saya mau cakap macam mana cara untuk kita menghidupkan channel yang telah lama mati ataupun boleh saya cakap memang langsung tidak aktif. Oke, kita berbalik kepada kenapa dia mati, kenapa dia tidak aktif. Oke, sejujurnya saya cakap, selepas saya punya YouTube itu dimonetasi, memenuhi dua persyaratan YouTube lah, yang 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Tapi malangnya ketika saya rancak mengupload video pada tahun lalu, salah satu saya punya konten itu telah diklaim hak cipta. Oke, tapi dia punya klaim bukan konten ID, tapi dia kena strike. Oke, bila saya kena strike, terus saya tidak boleh upload video selama 3 bulan. Jadi itulah YouTube suruh saya kira berehat. Selepas itu, selepas saya tidak upload video itu, saya pun macam slow sudah dalam YouTube, kira kecewa lah. Saya memang kecewa sebab kena konten, kena strike. Saya pun macam sudah tidak mood sudah untuk mau download video. Sebab apa saja video yang saya download yang kira macam video viral lah. Dia pun mesti ada klaim hak cipta. Sebab bila saya mengaduhkan email, saya hantar email kepada si pengklaim, dia cakap, dia tidak tahu bagaimana mau cabut. Jadi itu sangat-sangat mengecewaan saya lah. Dia boleh klaim, tapi dia tidak boleh tarik balik itu klaim. Sedangkan saya sudah minta maaf, saya sudah padam itu, saya punya video. Selepas itu, kenapa saya slow? Sebab saya beralih ke aplikasi lain. Contohnya di TikTok. Oke, jadi selepas itu guys, saya pun memang slow-slow sangat lah di dalam YouTube ini. Memang saya, saya memang patah hati lah, patah hati. Sedangkan sudah dimonetize dan sedang memburuk dollar. Yang 100 dollar itu, selepas itu cukup, barulah kita boleh claim ataupun boleh dapat gaji daripada YouTube. Apa yang saya mau kasih tahu di sini, cara untuk kita hidupkan kembali kita punya channel yang selamat ini, ya buat konten lah. Buat konten seperti biasa. Cuma itulah, mungkin kepercayaan kepada subscriber lain kepada kita punya channel sudah berkurang. Sebab baru-baru ini saya upload video, vlogs di Singapura. Saya dapat tontonan yang begitu sedikit. Oke. Dalam 100 begitulah. Jadi, mungkin agak susah sedikit lah cara untuk kita mempanggil balik orang-orang untuk tengok kita punya video. Kecuali konten kita berubah. Jadi, apa yang saya mau kasih tahu di sini sekarang, mungkin channel Ogofi akan sedikit berbeja daripada saya punya konten-konten yang sebelum ini lah. Jadi, mungkin kamu akan nampak perubahan tentang saya punya konten yang akan datang. Saya akan lebih santai bercerita dengan kamu membahas tentang YouTube Buat Pemula. Disebabkan saya ingat di bahagian Sabah, masih kurang lagi yang buat konten bercerita bersahaja di depan semua subscriber. Oke. Dia orang lebih kepada banyak yang masih malu-malu lagi, tidak percaya diri untuk memulakan sesuatu konten. Tapi, baru-baru ini, saya dapat banyak DM daripada WhatsApp. Dia orang cakap sama saya, bagaimana mau buat itu YouTube. Bagaimana bakal mau buat itu. Kasih ajar dulu saya. Jadi, kalau 5 orang atau lebih daripada 5 orang yang DM sis buat semua itu. Oke. Jadi, dia agak-agak payah untuk saya menerangkan satu-satu. Jadi, sebab itulah saya cakap, mungkin konten saya, video-video saya yang selepas ini akan lebih kepada saya bercerita, bersembang di depan kamu. Jadi, kalau orang boleh dengar apa saya punya penyelesaian. Yang orang boleh diterima itu korang ambil. Yang tidak boleh diterima itu korang buang saja jauh-jauh. Yang paling penting adalah korang komen saya punya video dan korang bagi tahu korang punya pendapat tentang YouTube Bapak Mula dan account-account yang tidak aktif, yang mati, yang macam saya ini sekarang ini. Kira-kira sekarang ini saya baru menaik tangga balik daripada tangga 1, pergi tangga-tangga yang seterusnya. Jadi, saya akan belajar step by step dan apa yang saya belajar selama saya berada dalam YouTube dari tahun 2018. Oke, kita boleh cek di sini bila saya mula start upload video di dalam saya punya channel. Oke, kamu boleh nampak bila. Jadi, memang sudah agak lama sebenarnya. Kalau orang lain, dia buat dia punya YouTube setahun saja ataupun ada yang tidak sampai setahun sudah dimonetize, sudah dapat gaji daripada YouTube. Tapi kerana saya kurang konsisten, maka beginilah jadinya saya punya YouTube telah mati. Kira-kira tidak aktif. Jadi, saya akan berusaha untuk aktifkan kembali saya punya channel dengan cara yang berbeja. Apa yang saya harap agar konten saya yang bersembang secara santai bersama dengan orang semua akan diterima umumlah. Jadi, buat semua kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang memang ada hati untuk membangun channel sebagai YouTube pemula, bolehlah kamu rujuk mana-mana tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Banyak sangat tuh, sangat-sangat banyak. Jadi, tapi saya sarankan, apapun yang kamu dengar di dalam satu-satu channel itu jangan kurang-kurang bulat-bulat. Cuma kita sebagai seorang YouTuber haruslah pandai main teknik, orang bilang. Nah, pandai main teknik. Bukan teknik lain-lain lah, teknik di dalam YouTube saja. Jadi, ada banyak tips-tips dan trik-trik yang diorang kasih kongsi sama kita. Jadi, ada yang 80% itu kita boleh guna pakai. Tapi, ada pula setengah konten-konten orang itu langsung macam saya boleh cakap menipu lah. Oke. Tapi, itu dari kita sejak macam mana cara kita buat. Kita yang buat, bukan dia buat kita. Oke. Jadi, itulah cara untuk saya mau kasih hidup sebuah channel sekarang ini. Saya akan mulai mengupload video secara sembang langsung seperti ini. dan akan memberikan tips-tips ataupun trik-trik yang saya belajar selama inilah. Semoga saja subscriber ataupun orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia YouTuber ini kan diorang dapat inspirasi daripada apa yang kita cakap dan diorang akan sering datang untuk menonton kita punya konten. Oke. Dan harapan utama saya adalah saya mau sangat orang-orang sabar, rakyat sabar. Sebenarnya, jangan kamu marah kalau saya cakap apa, dia masih kurang lagi dengan dunia YouTube ini. Sebab lebih kepada Allah, makirayu naik kuwa, oi. Kamu fahamkah itu? Oke. Kalau yang tidak faham itu, korang komen saja di bawah ini video lah. Ah, makirayu naik mati kuwa bayi naik, min pandai-pandai naik, jadi negeri di YouTube. Jadi, kurang penerimaan, kurang keterbukaan diorang sebenarnya sama, sama apa, penting-penting creator ataupun YouTuber yang pemula lah. Oke, pendapat kamu. Kalau kamu nampak siapa cakap di sini nih, kamu rasa ada satu-dua orang yang kira macam tidak suka dengan cara kita menyampai, oke. Cakap begitu macam, benar-benar sangat. Dia punya channel itu masih kecil. Nah, di sana saya mau kasih tahu kamu, saya punya channel ini masih kecil lagi, tapi sekecil-kecil ini sudah dimonetize, biarpun belum dibayar. Oke, jadi sekarang ini saya mau kasih hidup balik, ini saya punya channel, agar dia aktif kembali dengan cara saya buat konten yang berbeja. Oke, cara dia adalah yang seperti ini sekarang, saya bercakap di depan kamu. Jadi, kalau ada ilmu yang kamu dapat daripada penyampaian saya pada kali ini, jangan lupa untuk korang like, saya punya konten hari ini, dan korang komen. Korang komen saja. Jadi, mana-mana channel yang pemula macam saya itu, yang belum sampai lagi 1 ribu, dia punya subscriber, mungkin saya akan pilih korang punya komen yang baik, dan saya akan promosi ke orang punya channel di dalam saya punya channel, ataupun di laman seseorang yang lain lah, seperti YouTube, WhatsApp. Saya akan coba untuk membantu. Jadi, kepada semua yang menonton saya punya video kali ini, komenlah apa anggapan kamu tentang penerimaan orang-orang sahabat tentang YouTube ini. Sekarang ini mungkin sudah mulai, mulai baru sudah, tapi masih ada lagi yang tidak tahu. Tuan-tuan sekali, golongan yang tua, dia tidak berapa tahu lah tentang dunia YouTube. Kita sebagai generasi yang baru, kita coba terapkan ke hati kita punya rakyat itu, agar sentiasa ada sokong-menyokong di antara satu sama lain. Semoga kita punya channel semua akan bertambah maju di masa akan datang, dan see you all on my next video. Bye dari Antiloya. Sub indo by broth3rmax